Oke disini kita scroll ke bawah Riwayat laporan Pernah dilaporkan untuk kategori Disini ada 4 kali ya Satunya verifikasi Ada 2 verifikasi ini Satunya reject dan satunya open Statusnya, ini ada status Ada tanggal pelaporan Hai guys, bertemu lagi dengan saya Masih di channel Serba Serwi Di kesempatan kali ini Saya akan share ke kalian semua Bagaimana caranya untuk Mengecek sebuah nomor rekening bank Bermasalah atau tidak Sebelum kita transfer ke seseorang Atau yang kita Tidak kenal ya Alangkah baiknya kita cek Terlebih dahulu apakah nomor rekening Itu bermasalah atau tidak ya Apalagi kita sering Melakukan belanja online Sebelum kita transfer Ke rekening tersebut Alangkah baiknya kalian harus cek Terlebih dahulu dengan cara ini ya Agar kalian lebih berhati-hati lagi Karena sekarang-sekarang Banyak sekali penipuan-penipuannya online Seperti itu Kita harus waspada Seperti apa cara untuk mengeceknya Simak terus videonya Jangan di skip Oke Langsung aja Sebelum kalian lanjut ke videonya Alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe Jangan lupa like, komen, dan share ya Oke Langsung ke tutorialnya seperti apa Yang pertama kalian langsung masuk ke chrome Kalian bisa langsung ketikkan Cek rekening.id Oke Saya ketikkan Nah disini Kalian bisa ketikkan ini seperti ini ya Cek rekening.id Lalu sudah kalian buka Oke tampilannya seperti ini ya Kalian bisa cek melalui Laptop, PC, atau Handphone juga bisa Nggak perlu ribet ya Sangat mudah sekali untuk mengeceknya Teman-teman Nah disini ada tampilan atau pilihan bank Disini nomor rekening Lalu kita cek disini Saya bukan robotnya Saya akan cek terlebih dahulu Nomor rekening yang tidak bermasalah ya Saya akan mencari Nomor rekeningnya Nah ini saya menggunakan Saya cek Nomor rekening saya pribadi ya Saya memakai BRI Lalu kalian pilih ini Untuk Memasukkan nomor rekeningnya Setelah sudah Kalian pilih saya Bukan robot Oke Langsung setelah sudah Cek list seperti ini Kalian klikkan Periksa rekening Tunggu beberapa saat Nah disini ada keterangan BRI Rakyat Indonesia ya Laporan rekening ini Nah disini tidak ada ya Disini yang kalian sekolah ke bawah Ini ada Nomor rekening ini Belum pernah dilaporkan Terkait tidak pidana apapun Jadi nomor rekening ini aman ya Nah saya coba Untuk nomor rekening yang satunya Salah satu Online shop Dan saya Dan saya akan coba Nomor rekening Yang bermasalah Seperti apa Tampilannya Salah satu Nomor rekening online shop Oke Kita kembali Kita kembali ke menu awal Kita pilih BTN Karena Nomor rekening Yang digunakan Btn Oke yang ini Btn ya Setelah sudah Kita masukkan Nomor Yang Kita akan cek Yang bermasalah Kita cek seperti apa Kita cek list Saya bukan robot Oke setelah sudah Kalian Periksa rekening Nah disini Tertera Btn Tabungan negara Oke Oke disini Kita scroll ke bawah Riwayat laporan Pernah dilaporkan Untuk kategori Ini disini ada 4 kali ya Yang satunya Verifikasi Ada 2 verifikasi ini Satunya Satunya reject Yang satunya open Statusnya Ini ada status Ada tanggal pelaporan Nah disini Tanggal 12 Bulan 9 2018 Tahun yang lalu Karena dilaporkan Dan verifikasi Jadi disini kategorinya Penipuan transaksi online Dan disini penipuan Transaksi online juga Yang 4-4 nya Nah ini Contoh untuk Nomor kening Yang bermasalah Teman-teman Jadi kalian harus Berhati-hati lagi Untuk Mentransfer Sejumlah uang Kepada orang yang Tidak dikenal Ataukah Kalian sering Belanja online Kalian harus Berhati-hati lagi Oke Ini tips dari saya Teman-teman Semoga bermanfaat Untuk kalian semua Jangan lupa subscribe Like and comment ya Jangan lupa Kalian tunggu Video-video dari saya Yang bermanfaat Tentunya Untuk kalian semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh